Hukumnya kotoran kucing Atau air kencing kucing Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci Baik, kami sampaikan Saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing Tidak menyebutkan kotorannya yang suci Bukan pipisnya, tapi air liurnya Ya, hadisnya benar yang disebutkan Tapi cara memahami hadisnya keliru Apa sebabnya? Dua hal Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis Selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul gurudnya Sebab kenapa hadis itu muncul Antum lacak lagi Tentang hadis kucing itu Yang sekarang marak dibincangkan Itu setidaknya ada di Abu Daw nomor hadis 75 Di An-Nasai nomor hadis 68 Di At-Tirmizi nomor hadis 92 Ketika disebutkan seluruhnya Itu merujuk pada sahabat Qatada Rajallahu ta'adaanku Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya Kemudian akan berwudu Menantunya melihat akan berwudu Air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya Begitu dijilat tetap air wudu itu digunakan oleh beliau Menantunya bengong Kata beliau Kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskanlah oleh beliau Keluarlah kalimat itu Saya pernah mendengar Rasulullah SAW Pernah bersabda Air liur kucing itu Itu tidak najis Yang disebut air liurnya Bukan kotorannya Itu tidak najis Karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita Baik Dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya Di riwayat Abu Dawud Di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah Menyebutkan Karena Rasulullah SAW Di riwayatnya Ra'aitu Rasulullah SAW Saya pernah melihat Rasulullah SAW Beliau pernah berwudu Menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing Jadi berbicara tentang air liurnya Bukan berbicara tentang kotorannya Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing Kalau air liur kucing menjilat bijana Atau menyentuh bijana Maka tidak perlu dibasuh Karena suci nilainya Boleh hantum gunakan airnya Tapi kalau anjing yang menjilatnya Maka baru dibasuh dengan tujuh basuhan Salah satu menggunakan tanah Itu maksudnya Dan semua madhab di sini sepakat Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhitiarat Di halaman ke-26 Disebutkan Sampai ke Syafi'i Sampai ke Ahmad Dan disimpulkan Dan pendapat para sahabat terkait dengan Masalah ini Maksudnya para sahabat madhab Dari Syafi'i Dari Ahmad Mereka menyimpulkan Lihat kalimatnya Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat madhab menyimpulkan Air liur kucing itu Ini pembahasan tentang air liur Makanya tafsirannya disebutkan Air liur kucing itu Atau hewan yang lebih kecil daripada Ketika menjilat apapun Maka dinilai suci Kapan tiba-tiba muncul keterangan Jadi Maaf Air pipis kucing Nah itu kitab Pernah disalin lagi teman-teman sekalian Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip Ada pecahan-pecahan Ketika disalin itulah muncul versi kitab Berubah dari kata kol jadi baul 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 luluhurrah Asalnya Kaulul ashab Filuhurrati Kaulul ashab ya hilang Jadi baul luluhurrah Baul itu artinya air pipis Maka berubah terjemahan Air pipisnya kucing itu Suci Dari sini bencana mulai muncul Nah di teman-teman sekalian Itu asalnya Bersumber dari kitab yang dibaca Salah salin Dan tidak merujuk kepada manuskripnya Dan tidak apa-apa Kenamanya manusia Manusia itu kan bukan malaikat Kalau malaikat Itu tidak kenal salah Lawannya setan Setan tidak kenal benar Malaikat disebutkan 88 kali di Quran Setan 88 kali di Quran Ya Saya bukan malaikat Jadi kalau saya salah wajar Artinya saya manusia Antum bukan setan Ya Jadi kalau antum maaf Ya ada pernah berbuat salah Wajar Karena setan tidak pernah kenal benar Jadi teman-teman sekalian Kalau ada orang berbuat hilaf Oh jangan diungkap hilafnya Cukup kemudian kita koreksi Dengan cara yang baik Dan tidak perlu kemudian dibesar-besarkan Sehingga menjadi aib Kadang-kadang Kebenaran dan kebaikannya Lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya Disitu kita bisa bersikap Kata Al-Quran Surah kelima ayat ke delapan Paling kanan di pertengahan Ingat Ingat baik-baik Jangan sampai Rasa tidak suka kita Pada seseorang Atau suatu kaum Membuat kita berlaku tidak adil Jadi kalau antum tidak suka pada seseorang Jangan sampai bersikap tidak adil Pasti orang itu punya kebaikannya Karena antipati Nanti kebaikannya Semua ditinggalkan Itu tidak baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!